Jawa Timur Map Map saya ini seperti yang kalian tahu cukup luas Kebetulan disini saya ingin mengukur jarak antara kabupaten kota yang ada di Jawa Timur Map ini Karena kabupaten kota yang ada disini cukup banyak, jadi disini saya menggunakan sebuah alat Dan untuk perhitungannya sebenarnya cukup simple, yaitu menggunakan teorama Pitagoras Jadi misal ada dua kota, anggaplah Surabaya dan Probolinggo Yang terletak di X dan Y untuk Surabaya X aksen dan Y aksen untuk kota Probolinggo Untuk mencari jarak terdekat antara Surabaya dan Probolinggo Kita harus mengukur X dan Y nya Dan didapatkan bangun seperti ini Dan jarak terdekat merupakan sisi miring dari bangun segitiga Maka disini kita harus mencari yaitu sisi miring Dalam bangun segitiga, tinggi yaitu A, alas yaitu B, dan sisi miring yaitu C Maka untuk mencari nilai C disini menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat Atau bisa menjadi C sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat Nah untuk menggunakan rumus ini kita perlu untuk mencari nilai A dan B Nilai A disini didapatkan dari Y dikurangi Y aksen Artinya nilai A didapat dari koordinat Y pada kota Surabaya dikurangi koordinat Y aksen pada kota Probolinggo Kemudian untuk nilai B adalah X dikurangi X aksen Artinya nilai B didapat dari koordinat X pada kota Surabaya dikurangi koordinat X aksen pada kota Probolinggo Dan karena ini kabupaten kotanya cukup banyak disini saya menggunakan alat Bukan, bukan kalkulator Kelamaan itu Disini saya menggunakan spreadsheet atau Excel Pertama-tama disini saya perlu merekap semua data koordinat dari semua kabupaten kota Serta kecamatan yang ada di Jawa Timur Mag ini Di Minecraft koordinat terdiri dari 3 komponen yaitu X, Y, dan Z Yang dibutuhkan adalah data koordinat X dan Z Ya walaupun di penjelasan awal tadi saya bilang X dan Y Namun karena Minecraft ini adalah bitang 3 dimensi Maka Y yang pada penjelasan awal adalah koordinat Z pada Minecraft Dalam proses mengambil data di sebelah kanan ini ada Windows untuk Minecraft Disini saya mengambil data dari koordinat yang ada disini di atas ini Kemudian data tersebut saya kumpulkan di spreadsheet seperti ini Di setiap kabupaten kecamatan yang ada di Jawa Timur Map ini Jadi disini saya menuliskan koordinat setiap kabupaten kecamatan yang ada di daerah Jawa Timur Map ini Selama meng-inputkan semuanya disini saya langsung menghitung jarak antara kabupaten kota ini Menggunakan teorema Vidagoras yaitu C sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat Rumus ini perlu dikonversi dulu ke rumus spreadsheet agar lebih mudah Disini saya mencoba membuat rumus spreadsheet sesuai dengan pengetahuan yang saya punya Dan ya ada gagalnya tapi akhirnya berhasil Setelah menemukan rumusnya disini saya langsung aplikasikan ke data-data yang ada disini Kesemuanya data seperti ini Ini memakan waktu yang cukup lama Dan ini dia hasilnya Apakah sudah selesai? Oh tentu saja Belum Data jarak yang saya buat tadi tentunya tidak hanya untuk mengetahui jarak antara kabupaten kota Data tersebut untuk referensi Jadi disini saya juga memerlukan data jarak antara kabupaten kota di dunia nyata Sebenarnya cukup mudah tinggal cari titiknya di google maps Lalu ukur jarak Lalu arahkan ke titik kabupaten kota yang lain Dan langsung muncul Mudah bukan? Yoga Aku bisa Ya karena ukur jaraknya satu per satu Kabupaten kotanya banyak seperti ini Yang pastinya bakalan ke suen Sayangnya tidak ada cara cepat untuk melakukan ini Jadi ya apa maneh? Jadi setelah mengumpulkan beberapa tata Ya tidak banyak sih Tapi dari tata-tata ini kita bisa membandingkan data jarak di minecraft Dengan di dunia nyata Oh iya data jarak dunia nyata Karena skalanya 1 banding 180 untuk di jawa timur map Maka dari data ini perlu dikonversi terlebih dahulu Dengan rumus X dikali 1000 per 180 Tentu ini menggunakan rumus spreadsheet agar lebih mudah Misal jaraknya 36 km Maka 36 x 1000 dibagi 180 adalah 200 Artinya 36 km dunia nyata Sama dengan 200 block minecraft di jawa timur map Dengan skala 1 banding 180 Dan setelah saya cek ada beberapa yang masuk kategori aman Yang saya tandai dengan warna hijau Di sini ada juga yang terkategorikan tidak aman Atau membeleset yang saya tandai dengan warna kuning ke merah Nah dari sini nantinya data ini saya buat untuk referensi saat membuat kecamatan atau kebuatan kota ke depannya Dan itulah tadi perhitungan dan penentuan jarak antara kawan kota serta kecamatan yang ada di jawa timur map ini Sekarang dulu video kali ini Semoga dapat manfaat dan menghibur kalian Ya walaupun agak pusing sih ini video Dan sampai jumpa hingga pada video berikutnya Terima kasih telah menonton!